Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di kesempatan kali ini kita akan menghilangkan percak-percak atau pecah pada LCD Android teman-teman dengan cara memakai pasta gigi seperti ini teman-teman di tutorial-tutorial youtube banyak sekali yang menggunakan dengan pasta gigi dan terbukti berhasil maka dari itu di kesempatan kali ini kita akan mencoba sendiri apakah pembuktian ini akan berhasil di hp yang sudah letak ini untuk itu teman-teman wajib simak video ini sampai habis oke jadi caranya seperti ini teman-teman kita langsung saja kasih dengan hp yang telah letak ini dengan pasta gigi yang telah kita sediakan seperti ini teman-teman kita letakkan pasta giginya disini kemudian selanjutnya kita matikan dulu pada handphone yang hp android yang telah kita beri dengan pasta gigi ini teman-teman karena hp ini sudah tidak ada tombolnya maka saya akan melepas baterainya saja seperti ini teman-teman oke jadi sudah mati kita pasang kembali bagian belakang oke jadi seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita coba kita melakukan pembuktian apakah pasta gigi ini bisa menghilangkan retak pada hp android ya teman-teman seperti tutorial tutorial youtube kita ratakan seperti ini kita lakukan perlahan-lahan seperti ini teman-teman kita ratakan pada layar lcd yang telah retak-retak seperti ini usahakan pelan-pelan ya teman-teman saat menggosokkan pasta gigi untuk meratakan di lcd seperti ini teman-teman oke seperti ini kita lihat di tutorial tutorialnya ini berhasil ya teman-teman apakah nanti kita juga berhasil kita coba tinggalkan seperti ini sudah merata ya teman-teman kemudian dalam tutorial yang ada di tutorial-tutorial di channel-channel youtube ini kita biarkan selama 5-10 menit teman-teman apakah nanti akan berhasil kita gunakan cuma websoden seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa menggunakan merek apapun yang penting pasta gigi ya teman-teman oke selanjutnya kita coba bungkus untuk hp nya seperti ini kita bungkus seperti ini agar tidak terkena angin ya teman-teman mungkin kemudian kita tunggu sampai 5-10 menit oke jadi setelah 10 menit kita coba buka bungkus yang setelah kita bungkuskan untuk hp nya ya teman-teman kita buka seperti ini apakah nanti keajaiban akan terjadi kemudian langkah selanjutnya kita gosok-gosok seperti ini teman-teman teman-teman tidak usah menekan pada gosokan hp teman-teman untuk layar yang telah retak kita lakukan pelan-pelan seperti ini seperti halnya tutorial-tutorial yang ada yang beredar banyak sekali ya teman-teman kita coba lakukan ini teman-teman harus pelan-pelan seperti ini teman-teman oke seperti ini teman-teman dan hasilnya sudah mulai terlihat ya teman-teman terlihat kalau pasta giginya sudah menempel pada kain nah seperti ini teman-teman apakah ini nanti berhasil teman-teman kita simak bersama-sama seperti ini oh ternyata sangat berhasil ya teman-teman berhasil kita membersihkan pasta gigi pada layarnya tetapi tidak dengan LCD-nya seperti ini teman-teman nah untuk LCD-nya ternyata tetap saja seperti ini dan tidak berubah untuk retak-retaknya jadi untuk tutorial-tutorial yang beredar itu tidak benar ya teman-teman tidak usah tertipu dengan tutorial-tutorial yang tidak masuk akal ya teman-teman karena itu sama saja membohongi teman-teman ya coba kita pasang untuk baterainya apakah HP ini masih bisa dipakai ini ternyata HP-nya sudah nyala ya teman-teman tidak tahu nanti apakah akan merusak pada layar LCD tidak bisa disentuh kita coba lihat kita tunggu sebentar kita tunggu beberapa saat tetapi yang jelas HP yang sudah retak tidak bisa digunakan seperti halnya HP yang masih baru seperti ini ya teman-teman karena bagaimanapun juga layar LCD yang telah retak itu nyatanya harus diganti tidak bisa diakali ya teman-teman oke kita coba untuk layarnya apakah masih normal seperti HP saya yang satunya oke jadi masih aman ya teman-teman kalau teman-teman ingin mencoba silahkan ingin membodohkan diri-diri teman-teman sendiri silahkan dan yang jelas kalau LCD sudah retak ini tidak bisa di benahi dengan hanya mengoleskan pasta gigi ya teman-teman semoga teman-teman mengetahui dan semoga teman-teman terhibur dengan video-video saya terima kasih dan berbijaklah dalam menonton video di youtube dan ambil semua ini hanya hiburan oke terima kasih semoga menghibur bye-bye sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati